Halo Sobat JPR TV, apa kabar? Senang sekali saya Anissa Daulai kembali hadir dalam Kominfo Newsroom edisi Pekan Olahraga Nasional 2020-2021 di Papua yang akan berlangsung 5 hari lagi. Mengawali berita hari ini, dalam penanggulangan COVID-19 di Papua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Satget COVID-19 Nasional bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Dengan mengirimkan 3 juta masker ke Papua dan mengirim para tenaga relawan protokol kesehatan yang akan tersebat di 4 kluster. Bahkan ada kapal motor tidar yang juga siap melayani vaksinasi dan memfasilitasi isolasi terpusat. Serta berita lainnya, penonton diperbolehkan menyaksikan pertandingan Pekan Olahraga Nasional dengan kapasitas 25%. Penasaran kan? Yuk ikuti ulasannya! Untuk mengantisipasi kluster COVID-19 dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2020-2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana kirimkan 3 juta masker ke Papua. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Gani Puarsito. Sebagai upaya mendukung penerapan protokol kesehatan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana kirimkan 3 juta masker. Selain masker, BNPB juga mengirim alat tes antigen sebanyak 3.000 box, hand sanitizer sebanyak 500.000 botol, serta tenda keluarga, velvet, dan tenda gerai. Dan beberapa bantuan logistik pendukung lainnya. Bantuan diangkut dengan pesawat Harkules 10i pada Rabu 22 September 2021. Kemudian didistribusikan ke wilayah tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 20. Tidak hanya paket kesehatan, BNPB dan Satgas COVID-19 juga mengirimkan para tenaga relawan protokol kesehatan yang tersebar di empat kluster di Papua. Pekan Olahraga Nasional Penanggulangan Bencana dan Satgas COVID-19 menyiapkan 123 relawan akan bertugas dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Para relawan akan bertugas di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Relawan berasal dari beberapa organisasi, antara lain, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nadatul Ulama, Muhammadiyah Disaster Management Center, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Radio Amatir Penduduk Indonesia, Sentra Komunikasi, Badan Amil Jakat Nasional, Palang Merah Indonesia, Badan Pengelola Dana Perkebunan, dan Penanggulangan Bencana Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Satgas COVID-19 juga akan melatih relawan yang akan bertugas. Selamat bertugas untuk para relawan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Selain relawan yang sigap dalam pelayanan Prokes, ada kapal motor tidar yang siap bersandar untuk fasilitas isolasi terpusat dan pelayanan vaksinasi. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga 20 Papua 2021, pemerintah berupaya menekan laju penyebaran COVID-19 di Papua. Selain mempercepat vaksinasi di lima kabupaten atau kota, pemerintah turut menyiapkan tambahan fasilitas isolasi terpusat dan vaksinasi. Dengan memanfaatkan kapal tidar yang akan bersandar di pelabuhan Jayapura, kapal ini berkapasitas 929 tempat tidur dengan 29 tenaga kesehatan. Serta terdiri dari 6 dokter, 12 perawat, 1 ahli gizi, 2 apotekar, 4 relawan, dan 4 petugas analisis. Pemerintah telah menyiapkan KM PIDAR yang bersandar di pelabuhan Jayapura sebagai fasilitas isolasi terpusat yang terapung dan juga fasilitas vaksinasi di lokasi setempat. Hal ini merupakan upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah mengingat pelaksanaan PON akan meningkatkan kegiatan sosial masyarakat. Walaupun demikian, pemerintah juga akan tetap melakukan upaya preventif dengan memastikan protokol kesehatan dijalankan secara disiplin. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen masyarakat agar pelaksanaan PON ke-20 ini dapat berjalan dengan lancar dan bebas COVID-19. Gelaran Pekan Olahraga Nasional 20 Papua juga tak lepas dari bagian new normal sehingga dengan banyaknya antisipasi tersebut semoga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 20 di Papua berjalan dengan lancar. Pemerintah resmi memutuskan Pekan Olahraga Nasional 20 di Papua dapat disaksikan langsung dengan kapasitas maksimal 25% dengan ada syarat dan ketentuannya. Pemerintah putuskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua dapat disaksikan langsung dengan kapasitas maksimal 25% dengan syarat dua kali vaksinasi COVID-19 dan memiliki platform peduli lindungi. Kemudian tadi juga terkait dengan kegiatan ke depan di luar Jawa Bali adalah kegiatan nasional terkait PON dari Bapak Presiden sudah putuskan dengan 25% penonton dengan syarat vaksinasi dua kali vaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Kemudian platform peduli lindungi untuk diintegrasikan dengan aplikasi sejenis secara global. Untuk yang ingin menonton Pekan Olahraga Nasional Papua jangan ragu ya untuk melakukan vaksinasi. Berbicara pesona Papua, gak ada abisnya. Pemerintah juga siapin aplikasi buat kalian yang ingin tahu seputar kekayaan alam di Papua. Berikut ulasannya. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 20 Tahun 2021 di Provinsi Papua, pengurus besar Pekan Olahraga Nasional bidang sosial budaya meluncurkan aplikasi Papua Tourism. Aplikasi Papua Tourism merupakan wujud dari hasil identifikasi dan inventarisasi potensi budaya dan objek wisata. Yang berada di empat klaster Pekan Olahraga Nasional 20 Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Termasuk dua wilayah buforn, Kabupaten Biagnum Fork dan Kabupaten Jayapura-Wijaya. Tujuan dari aplikasi Papua Tourism adalah untuk mengenalkan dan mempromosikan seluruh objek wisata yang ada di empat klaster Pekan Olahraga Nasional 20 di Papua. Baik itu wisata alam, wisata budaya, maupun wisata sejarah, dan sebagai e-commerce penjualan produk budaya secara online. Wah, menarik bukan? Semoga dengan adanya aplikasi Papua Tourism ini, gak hanya masyarakat lokal yang kepoin, kita berharap bisa terdengar juga di Kancah Internasional. Itu dia kabar Pekan Olahraga Nasional 20 2021 di Papua. Ikuti terus update-nya melalui Kanal Kominfo Nistrum edisi Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Ayo dukung cabang olahraga favorit kalian, jadikan momentum PON 20 2021 2 hingga 15 Oktober sebagai wadah pemersatu bangsa. Terima kasih.